Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soli-soliha, berjumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan melanjutkan review pembelajaran kedua, karena kemarin kita belum selesai. Ustazah akan melanjutkan materi selanjutnya, ini bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kali ini ada tentang isi lagu. Lagu yang pertama yaitu lagu Bunda Piara. Masih ingat lagunya? Bila ku ingat lelah ayah bunda. Nah itu lagunya. Isi lagunya apa Ustazah? Isi lagunya menceritakan seorang anak yang mengingat kasih sayang orang tuanya ketika waktu kecil. Kemudian lagu yang kedua ada Kasih Ibu. Nah isi lagunya tentang apa? Tentang seorang ibu mengasih anaknya. Kemudian yang ketiga ada ayo makan bersama. Nah itu seorang kakak mengajari adiknya. Bagaimana cara makan bersama atau aturannya. Kemudian yang keempat ada lagu Terima Kasih Ibu. Lagu ini diperuntukkan untuk guru atau ustad-ustada. Ya ucapan seorang anak berterima kasih kepada gurunya. Kemudian Ruri Abangku. Isi lagu Ruri Abangku itu apa? Seorang adik yang mengidolakan kakaknya yang rajin belajar. Itu isinya. Nah selanjutnya ada tentang kosa kata. Kosa kata yang pertama tentang olahraga. Apa saja contoh olahraga? Ada sepak bola, bulu tangkis. Kemudian ada basket, ada berenang itu juga olahraga. Kemudian selanjutnya ada kosa kata peralatan olahraga. Kalian kalau main bulu tangkis biasanya pakai apa? Iya pakai raket dan kok. Kemudian kalau main sepak bola pakai bola sepak dan gawang. Jangan lupa ya. Kemudian kalau mau main bola volley itu ada bolan volley-nya sama net. Net itu yang pembantas antara pemain satu dengan pemain lainnya ya. Yang kayak jaring. Kalau mau main bola basket, peralatannya apa ustada? Peralatannya bisa pakai ring untuk memasukkan bolanya sama bola basket. Oke, kelas-kelas. Selanjutnya kita juga belajar jenis bacaan. Jenis bacaan kemarin ada komik. Ya, kemudian ada koran, ada majalah, ada buku pelajaran, ada buku cerita. Nah, itu macam-macam jenis bacaan. Bagaimana ustada cara merawat buku, baik itu buku komik, koran, majalah, pelajaran, atau buku cerita. Yang pertama, kita harus memegang ketika tangan kita kering. Jadi kalau basah, kalian tidak usah memegang buku. Nanti bukunya tambah lecek. Apa ya lecek itu? Kotor ya. Jadi agak kusut bukunya itu. Kemudian kalau membuka halaman juga, itu harus perlahan-lahan. Tidak boleh cepat-cepat. Takutnya nanti sobek. Nah, setelah baca buku juga, silakan letakkan buku di tempatnya, di rak buku. Kalau di rumah, habis baca buku pelajaran, tematik contohnya, silakan dimasukkan di tasnya lagi. Atau letakkan di meja belajar atau rak buku yang ada di rumah kalian ya. Nah, saat membaca buku itu juga ada caranya. Yang pertama apa? Jarak antara buku dan mata itu 30 cm. Kemudian badannya juga harus tegak. Cahayanya itu juga harus menggunakan lampu yang terang. Oke. Selanjutnya. Nah, selain kosa kata olahraga tadi, juga ada kosa kata nama anggota tubuh. Kalian sudah pasti tahu. Anggota tubuh seperti mata, telinya, hidung, mulut, pipi, tangan, kaki, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada kosa kata perkenalan. Contohnya, kosa kata perkenalan. Contohnya, kosa kata perkenalan. Siapa namamu? Nah, tanya nama. Kalau tanya rumah, berarti tanya di mana tempat tinggalmu atau di mana alamakmu. Itu contoh perkenalan. Kemudian, kosa katanya itu ada melengkapi huruf. Contohnya, ustada punya patah S, A, titik, titik, U, N. Nah, kata apa yang hilang kira-kira? Iya, benar sekali. Kata B, yaitu sabun. Kemudian juga ada menyusun huruf menjadi kata. Jadi, hurufnya diajak. Kalian nanti menyusun huruf menjadi kata. Kemudian, selanjutnya ada huruf. Nah, huruf kemarin dibagi menjadi dua. Ada huruf vokal sama huruf konsonan. Kalau huruf vokal, ada lima. Apa saja? A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Kalau huruf konsonan, itu selain lima huruf tadi. Apa saja? Ada B, ada C, ada D, ada F, ada G, dan lain. Kemudian, sebagainya. Kemudian, ada lagi tentang panca indera. Panca indera itu ada lima. Namanya panca itu lima. Panca indera yang pertama, yaitu pengelihatan atau mata-mata gunanya untuk melihat. Kemudian, yang kedua, ada peraba atau perasa. Kalau perasa, kalau perasa itu lidah. Kalau peraba, baru kulit. Kalau perasa itu lidah, gunanya untuk mengecap atau merasakan. Kalau peraba kulit, gunanya untuk menyentuh. Kemudian, ada pendengaran atau telinga gunanya untuk mendengar. Dan ada juga pencium, indera pencium untuk itu hidung, untuk membau. Nah, tadi sikap membaca sudah ya. Badan tegak membaca terang. Memuka halangan perlahan, jaraknya 30 cm. Nah, sekarang, kemarin kita sudah tahu cara merawat badan kita atau tubuh kita. Nah, sekarang juga ada benda-benda yang digunakan merawat tubuh kita. Contohnya, kalau mandi kita pakai apa? Pakai sabun mandi. Kalau keramas pakai? Pakai shampoo. Kemudian, kalau cuci tangan, kita harus menggunakan sabun. Dan kalau gosok gigi, apa? Pasta gigi ya. Jangan odol. Pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian, untuk mengorek-ngorek telinga. Kotorannya pakai cotton bud. Oke. Kalau untuk memotong kuku, pakai pemotong kuku. Dan jangan lupa gunakan air bersih, air yang mengalir ya. Kayak mandi, keramas, cuci tangan, kusok gigi. Gunakan air yang bersih. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang pertama tentang perangan awak. Perangan awak itu bahasa Indonesia-nya anggota tubuh. Perangan awak di sini nanti sama bosok romonya. Bahasa halusnya. Masih ingat kan? Kalau pakai bahasa drama itu pakai digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Nah, contohnya ini. Ada batuk. Batuk bosok romonya pelarapan. Ada rambut. Bosok romonya rikmo. Ada meripat. Bosok romonya paninal. Ada kuping. Bosok romonya talingan. Kemudian ada irung. Bosok romonya grono. Ada perut. Perut itu weteng. Bosok romonya madaran. Kemudian ada sikil. Bosok romonya ampean. Ada tangan. Bosok romonya asto. Ada gulu. Bosok romonya jombol. Selain perangan awak juga ada panca indera. Sama kayak bahasa Indonesia tadi. Ada apa saja ustada? Ada yang meripat gunane kambun deleng. Deleng itu lihat. Kemudian ada kuping. Kuping gunane kambung. Ngrungok no. Ngrungok no. Kemudian ada. Ada mana ini? Sikil. Sikil kambung melapih. Tadi ada kuping kambung. Ngrungok no. Irum kambung nambu. Lambe utawa tutuk. Kambung ngomong utawa mangan. Lampule tanggu ngerasak no. Nah selanjutnya. Ono aksoro. Aksoro itu bahasa Indonesia-nya huruf. Kalian pasti tahu kan? Huruf A sampai Z yang kemarin suruh ustada nulis di kereta ya. Kalau enggak salah. Kemudian ada tembung. Tembung kalau bahasa Indonesia-nya itu kata. Contohnya gimana ustada? Contohnya buku. Nah buku itu aksaranya huruf opoai. B, U, K, U. Nah contoh mana? Sekolah. Aksoro ini opoai hurufnya? S, E, K, O, L, A, H. Nah selain menjadikan teman menjadi aksoro. Nanti anak-anak juga ada menyusun tembung. Menyusun kata menjadi sebuah. Menyusun aksoro. Maaf. Menyusun aksoro menjadi sebuah tembung. Nah jadi menyusun huruf menjadi kata yang baik. Kemudian yang terakhir di bahasa Jawa ada tata cara membaca atau tata cara majo. Sisi ikumongoko kalau duduk lungguh jejak, duduk tegak. Loro jarak meripat wandukul telung puluh senti. Nomor teluh, patelot, korah pareng digenggem. Kalau mau membaca, kalau mau nulis-nulis itu patelotnya itu tidak boleh digenggem. Tapi taruh di antara dua jari ini. Kemudian engpapan singpadeng atau di tempat yang terang. Oke. Itu saja dari Ustazah. Kalian di BTS besok harus rajin belajar. Selain dari mind map yang Ustazah share besok, kalian juga bisa mempelajari buku paket dan arti. Kalau bahasa Jawanya sama LKS-nya. Nah itu saja. Terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.